Ada sebuah kubus batu bata Kayak badan mereka udah menunduk Sudah setengah membusuk Kasus super viral ini memiliki plot twist yang sangat Yang kalian harus tonton sampai akhir Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Kasus misterius ini dikenal dengan nama Clark's Cube Jasad satu keluarga ditemuin ada di dalam kubus batu bata Dan berita ini viral banget Langsung aja kita bahas bareng-bareng So without any further ado Stop senyum-senyum Because shit's about to go down Neroris keluarga Clark ini terdiri dari tiga orang Jonathan, istrinya Melissa Dan anak laki-laki mereka bernama Bobby Dan pada 14 Oktober 2023 kemarin Mereka ini tiba-tiba ilang gitu aja Mereka hilang tanpa jejak dari rumah mereka di Willow Lane, Eddington Amerika Serikat Pas dibilang bahwa keluarga ini tiba-tiba hilang gitu aja Polisi pun dateng kan untuk melakukan investigasi Dan pas ke rumah mereka Polisi menemukan bahwa gak ada sama sekali yang aneh dari rumah mereka Gak keliatan kayak ada orang yang coba untuk merampok mereka Gak keliatan ada tanda-tanda perlawanan Dan gak ada barang-barang sama sekali yang tersentuh Nah tapi ada satu hal yang cukup menarik perhatian nih di dalam rumah mereka Ada satu kubus dari batu bata Yang keliatannya tuh kayak proyek yang belum selesai dikerjakan Polisi pun mengira-ngira kayak sebenernya kubus ini tuh mau dijadikan apa Apakah jadi kayak meja taman, alas buat barbecue But nobody knows for sure Jadi gak ada yang yakin sebenernya tuh kubus ini buat apaan Tapi berminggu-minggu bener-bener gak ada petunjuk tambahan dari kasus ini Dicari tetap keluarga ini kok gak didapet-dapetin Gak ada juga orang yang pernah ngeliat mereka Sampai suatu hari polisi menemukan sesuatu yang gak kalah aneh Di sebuah mobil yang ditinggalkan kebetulan deket nih sama rumah keluarga Clark ini Ada sebuah gambar Di dalam gambarnya ada sebuah kubus batu bata Yang di dalamnya terdapat tiga orang duduk sambil kayak dempetan gitu Nah gambar ini anehnya dibuat sama Jonathan, si papa kepala keluarga Clark Pas ngeliat gambar ini mereka langsung keinget sama si kubus yang ada di rumah keluarga Clark Yang mereka tadinya juga-duga kayak eh ini tuh kubus apaan ya Apakah mau dijadikan meja, apakah mau dijadikan alas barbecue Dan begitu gambar ini muncul Kalian kebayang dong seberapa merindinya para polisi Dan aku kebayangnya pasti mereka juga ngerasa bodoh ya Kayak kok kita gak cek Langsung buru-buru para polisi balik lagi ke rumahnya keluarga Clark Dan membongkar kubus yang dari batu bata kemarin Dan bener aja di dalam kubus itu begitu dibongkar Ada Jonathan, Melissa, sama Bobby Dalam posisi kayak badan mereka udah menunduk Terduduk berdepetan Sudah setengah membusuk Berita ini langsung ramai banget di media sosial A gente precisa falar sobre essa história aqui Que viralizou A casa deles não tinha sinal de arrombamento E a única coisa diferente que eles encontraram no quintal Foi esse cubo estranho Os três foram encontrados sem vida Em um espaço muito pequeno Muito preciso O desenho Um diagrama com os três presos no cu Desenhado pelo próprio Jonathan Dan of course muncullah teori-teori Kayak kenapa Jelas emang karena kasus ini kayak dipenuhi sama tanda tanya Kayak siapa yang masukin mereka ke sana Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kubus itu Kenapa gambarnya dibuat oleh sang ayah Si Jonathan, sang kepala keluarga Dan apa penyebab dia mengakhiri hidup keluarganya Nah kebanyakan orang nih mikirnya guys Bahwa mereka tuh dihabisi sama seseorang yang punya dendam sama mereka Tapi kan gak ada tanda-tanda perampokan Rumahnya rapi Gak ada barang yang dicuri Jadi sebenarnya yang lebih convincing adalah Jonathan memang planning Atau kayak merencanakan untuk menghasilkan keluarganya sendiri Teori lainnya itu bilang bahwa mungkin aja mereka lagi ada masalah keluarga Masalah keuangan Tapi teori ini juga tidak menjawab Kenapa akhir hidup mereka didesain seperti itu Kenapa harus di dalam sebuah kubus bata Tersemen dengan posisi tertentu Dan teori terakhir Gak dikit orang yang merasa bahwa Mungkin keluarga Clark ini berhubungan sama aliran sesat Atau sekte tertentu Nah neroris Aku mau tanya dari kalian Kalau menurut kalian dari tiga teori ini Mana yang paling meyakinkan? Coba komen di bawah sekarang juga Karena walaupun kasus ini misterius Aku punya jawabannya Kasus ini Semua dugaan Dan teori-teorinya Tidak ada yang benar Karena kasus keluarga Clark ini Bukanlah kasus asli I have seen so many people believe that this is real Even some huge true crime creators have reported on it as if it is fact This is the case of the Clark family And the gist is a family goes missing and then they are found shoved into this cube In very strange positioning But it is all AI generated and the story is not real I give no fault to the original creator because in their bio they say that they are a horror writer And this is very much a kind of creepypasta type of thing But the fact that it fooled so many people just made me wonder a few things When reporting on true crime especially you want to be sensitive to the events that occurred But then you also want to relay all of the factual information I'm kind of concerned that people will start falsifying cases Or falsifying evidence for very real cases I guess the moral of the story is from a true crime creator especially Is to always verify your sources And to always verify a story before reporting on it Because like in this case it might be crazy but it's also not real Saking banyaknya neroris Yang merequest kasus ini Especially di tiktok Yang videonya tuh udah ditonton sampe 45,1 juta kali Dengan like sampe 2 juta dalam 3 hari pertama Gak ada yang tau Bahwa kasus ini completely made up Bener-bener ditulis dari karakternya, ceritanya, plotnya, semuanya ditulis oleh AI Lalu dibawa ke Reddit untuk didiskusikan bersama Dan kenapa kita bahas di neror? First of all, it is a good story Menurut aku ini adalah entertainment horror masa kini yang tetap menarik Tapi fiksi Kayak kita nonton film horror Yang kedua, ini juga bisa jadi reflection buat kita semua Dan semua orang yang nge-request kita untuk bahas kasus ini Dan kebenaran dibaliknya di neror Bahwa kebohongan digital itu sangat mudah untuk dibuat dan disebar luaskan Jadi, we do it for you this time Kali ini kita lakukan untuk kalian untuk mengecek keaslian dari ceritanya Tetap membawakannya Tapi mengingatkan bahwa semudah ini loh untuk dibohongi Dibohongi oleh konten-konten yang sepotong-sepotong Sebenarnya mungkin nggak dibohongin juga ya orang itu juga nge-share Tapi tidak memberitahu bahwa ini adalah kasus yang tidak asli Atau yes, banyak sekali yang memang cuma mencari views Tapi ini bukan pertama kalinya juga karya-karya AI disalah artikan Atau di-publish, di-share sepotong-potong Tanpa informasi yang akurat Dan mungkin ke depannya akan lebih banyak lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi, we have to do our due diligence Kita sendiri harus mencoba untuk mencari tahu Regardless, menurut aku ini ceritanya masih horror Menarik Dan kalau misalkan memang terjadi di kehidupan nyata Menurut kalian plot yang terbaik sebagai backstory-nya apa? Apakah keluarga Clark di akhir hidupnya? Mengakhiri hidup mereka sendiri karena problem? Atau menjadi bagian dari kelompok yang memiliki peraturan tertentu? Coba kalian tulis neroris Hope you enjoy this video Kalau misalkan kalian suka jangan lupa subscribe Karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi Bye-bye Nah, jangan mau dibuangin sama TikTok kalian Tapi bagus ya ceritanya Karena ceritanya bukan Nah, terus Menarik perhatian para polisi Di dalam program mereka ini Seberapa merandi Yang mereka tadi tadi Yang mereka tadinya mikir-mikir Yang merekanya tak Selamat menikmati